Intro Hadiri Paskah di Monas, Anies Baswedan bicara soal persatuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri perayaan Paskah di lapangan Monas Jakarta, Minggu, 1 April 2018 Kepada para jemaat yang hadir, Anies bicara tentang persatuan Indonesia yang harus ditegakkan sesuai Smiwayan Binekatunggal Ika Indonesia adalah negara yang unik karena di sini ada persatuan, di Jakarta ada persatuan dan itu harus dirawat melalui interaksi, komunikasi Harapannya kita bisa berkarya yang baik untuk Jakarta, kata Anies Baswedan di lapangan Monas Jakarta, Minggu, 1 April 2018 Mantan mendikbud itu berjanji melalui pergub nomor 186 tahun 2017, akan mempermudah perizinan kegiatan keagamaan di Monas Dia menegaskan jajaran pemprov DKI di bawah kepemimpinannya akan berkomitmen melayani semua warganya, tanpa pandang bulu Kita ingin mengirimkan pesan kepada semua bahwa pemprov DKI Jakarta adalah pemprov yang akan memfasilitasi semua agama, semua pemeluk agama termasuk dalam peringatan-peringatan hari besarnya, urcapan Anies Baswedan Sebelumnya, perayaan hari Paskah yang digelar Gereja GBI Globe Fellowship Center di lapangan Monas Jakarta Pusat hari ini menuai polemik Persekutuan gereja-gereja di Indonesia, PGI, menyatakan tidak terlibat dalam perayaan hari Paskah di Monas Kepala Humas PGI, Jairi Sumampau menilai lapangan Monas sebagai ruang publik yang terbuka untuk semua sebaiknya dihindari dari penggunaan yang dapat memicu sentimen-sentimen agama, suku dan ras Senada dengan PGI, Pengurus Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, Romo Eko Aldianto menyatakan tak pernah setuju jika perayaan hari besar keagamaan dilakukan di Monas Menurut Romo Eko, hari Paskah harusnya menjadi pengalaman iman yang dirayakan di gereja atau tempat ibadah masing-masing Pemerintah dapat mendukung perayaan Paskah dengan memberi jaminan keamanan kepada Jemaat Protestan dan Katolik